kita ketemu sama dua teknisi handal andalan GBI ini lagi panen bongkar untuk kolam ukuran 1500 ini yang topi kuning ini Bapak Depa dengan ini yang topi abu-abu iyalah siapa Bapak Oh iya satu lagi kita ketinggalan inilah penunggu GBI Master of King siapa dia Abah Mahmudi Oh siapa Bapak 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 saya halo Pak Oke koordinator kita Pak saya halo Pak Oke mantap jaya Sampai jumpa Oke selamat pagi Pak Depa, hari ini sedang panen ya Pak? Iya Ini masuk DUC berapa Pak? Sudah dipanen 109 kalau nggak salah ya. Oke oke. Estimasi panen berapa ton Pak ini Pak? Banyak juga kan olang kecil Mas, 200 ribu enam katus, nyari-nyari 35 kotor hektare lah. Mantap, mantap. Sudah sampling berapa kali Pak? Karena samplingnya banyak Mas, nggak bisa ditunggu berapa kali. Ya ini perkiraan ini sukses ya, sukses 3,3,3,5 ya. Sudah persen dua kali ini, juga diandungin sukses pun 200. Mantep ya, kondisi udangnya bagus ya Pak ini Pak? Tanpa sakit, tanpa ada gangguan ya Pak? Iya, cuma kencang-kencang aja Mas, mungkin gejala Corona mungkin ya. Lagi marak sekali ini Pak ya. Iya. Wow, bagus. Oke Pak, sukses terus buat usaha bisnisnya Pak ya. Teknis Yandel kita, terima kasih. Oke guys, sekarang kita akan wawancara video yang mengurus kalam ini, kayak keempat ini ya Pak. Oke, Bapak Asep. Oke, Bapak Asep. Bapak Asep, gimana perasaan selama 4 bulan mengurus kalam ini? Rasahannya bahagia. Lelah apa? Ada rasa canggih. Menangkan. Tegang nggak? Tegang, tegang banget. Semoga berhasil lah. Kanto nasi besar. Ya, ini feeder Randalan Pak Naim. Dia mampu panen 10 ton dengan kolam ukuran 1.500, guys. Amin, amin. Amin, amin.